Oke kita coba buat cetek Oke patent mantep Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita bakal unboxing sebuah smartband dari Huawei Yaitu Huawei smartband 8 Oke Nah sekedar informasi ini pertama kali saya tahu lebih dalam Tentang smart device yang kayak gini Karena bagi saya jam tangan itu ya jam analog yang kini ya Lebih tahan dan praktis Ternyata saya salah Smartband dan smartwatch itu lebih luas fungsinya Jadi awal ceritanya kemarin saya beli Huawei smartband ini Gak sengaja ikutan pre-order dari Huawei langsung Awalnya saya gak sengaja lihat iklan di Facebook Ada yang jual smartwatch Bekas tapi Tapi mereknya tidak jelas gitu Yang katanya Samsung Tapi saya perhatikan kok tulisannya Samsung gitu Langsung saya menjadi ragu Karena saya gak tahu tentang smartwatch ataupun smartband Nah ternyata smartwatch dan smartband itu beda banget harganya Smartwatch lebih mahal Sedangkan dibandingkan smartband Akhirnya saya jatuhkan pilihan untuk coba smartband dulu Dan akhirnya saya lihat di video rekomendasi smartband di Youtube Dengan keyword murah berkualitas di tahun 2023 Di Youtube biar saya tahu smartband yang terkini Dan saya gak salah beli gitu Dan akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke smartband 7 Karena gak mau tertipu barang KW Saya langsung ke official store-nya Huawei di marketplace Shopee Saya justru bingung Karena sudah ada Huawei smartband 8 di Shopee Saya coba lihat lagi di Youtube Ternyata channel-channel gadget itu Sudah ada beberapa yang review Huawei smartband 8 ini Saya langsung pesan aja langsung kan Takut keduluan Nah ternyata di hari itu tanggal 31 Mei sampai 15 Juni lagi ada banyak promo Dan saya dapat barang ini hanya dengan 499 ribu rupiah Dari harga normal 699 ribu rupiah Padahal tertulis di fotonya flash sale-nya itu dari 699 tadi jadi 519 ribu rupiah Kan harga rentnya setelah saya masukkan kode voucher dan lain-lain dipotong koin Shopee saya Akhirnya saya dapat di angka 479.275 rupiah Ini sudah termasuk ongkir ke kota duri Bengkali Seriau Sampai hari ini di akun Shopee Huawei sudah ada pembelian sejumlah sekitar 400an unit Dan di marketplace lain seperti Tokopedia sudah sampai 3000 lebih di hari Jumat tanggal 2 ini gitu Nah banyak kan apakah teman-teman juga ada yang sudah membelinya Kalau sudah komen dong teman-teman beli warna apa aja Oke kita kembali ke laptop Nah untuk itu karena perjalanan jauh dari Jakarta ke duri Yang pertama kita bakal kasih lihat dulu video unboxing dari Huawei Smartband 8 Ada apa aja yang kita dapat ya kan Sebelum kita unboxing jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai support teman-teman Atas usaha kita untuk review Smartband 8 ini Oke yuk kita unboxing Ini pengirimannya dari Huawei nya langsung Oke Mohon maaf mejanya goyang-goyang Oke ini dia Huawei Band 8 Ultra Thin Scientific Slip Tracking Long Battery Life Ini untuk kotak yang bagian depan Di samping ini barcode untuk download aplikasinya Karena aplikasi Huawei Health itu udah gak ada di Play Store Udah gak update Nah ini beberapa fitur dari unggulan dari Huawei Band 8 Teman-teman bisa lihat sendiri Wah Selebel Oke yang pertama ada jam tangannya Jam tangannya Ini nanti ya kita review ya Di dalamnya kita dapat yang pertama ada charger Ini bentuk chargernya Ada buku garansi Oke mungkin segitu aja Kita bakal lanjut ke video bahas fitur-fiturnya Nah sebelum kita jelasin fiturnya kita intip dulu ya guys Sekilas cara menghidupkan dan cek tampilan dari Band 8 ini Kita lanjut review tampilan dan fitur dari Huawei 8 ini Sebelum saya lanjutkan review barangnya Saya akan kasih tau Kenapa saya lebih tertarik kepada smartband Bandingkan smartwatch Yang pertama karena harganya yang lebih ekonomis Seperti yang sudah saya bilang di awal Bahwa smartband itu lebih murah dibandingkan smartwatch Kedua Karena kita bisa bilang dengan harga yang murah tadi Fitur yang disediakan sudah sangat cukup Untuk kebutuhan saya pribadi gitu Untuk Huawei smartband 8 Saya sudah bilang sudah di luar ekspetasi saya Kita lanjutkan Nah kalau kita swipe ke bawah ini ada berbagai menu Ada top white center Nah ini bisa teman-teman lihat Kalau swipe ke atas Kalau swipe ke samping kanan Ini ada pengaturan cuaca Kalau swipe ke kiri Nah ini ada hitungan jantung tadi Ini saturasinya Ini tidur Ini aktivitas kita Nah terus ke bawah Wakiro, abang job tadi Nggak lagi bikin video unboxing Kok masih bikin Gitu aja Jadi kalau kita pencet ininya sekali Dia bakal ke menu ini Menu yang scroll-scroll ke bawah ini Nggak bisa di swipe ya Nah jadi untuk kembalinya tekan ini dulu Tekan sampingnya dulu Balik ke sini Balik ke sini baru kita bisa swipe Kita lanjutkan Sesuai tagline-nya ya Tagline-nya Desain ultra tipis Yang mana ini lebih tipis Dari generasi sebelumnya Terus ada fitur Pemantauan tidur Ini adalah fitur terbaru dari Huawei Smartband 8 Yang tidak ada di 2 generasi sebelumnya Dan tanya tahan baterai yang awet Hingga 14 hari Nah ini disclaimer dari Huawei Tapi semua kembali kepada Cara kita memakainya Buat teman-teman yang baru beli Tentu bakal sering otak atik Barang ini ya kan Nah nanti ketika sudah beberapa hari Kita kan bakal bodoh amat tuh Nah udah mulai cuek ya kan Nah ketika kita sudah bodoh amat itu Baterainya akan bisa bertahan lebih lama Jadi udah nggak Udah nggak FOMO lagi gitu kan Udah nggak di gini-gini lagi gitu Nah yang perlu di garis bawah ini adalah Smartband ini tahan untuk 14 hari Dengan AOD yang dinonaktifkan Dan 9 hari untuk pemakaian umum Untuk pengisiannya hingga baterai ini full Dari 0% Dan cukup dengan 45 menit saja Huawei Band 8 ini memiliki 3 varian warna Pertama ada Emerald Green Sakura Pink Dan yang satu ini Midnight Black Yang kelihatannya agak sedikit abu-abu Untuk ukuran Band 8 ini Dimensinya 43 x 45 43,45 x 24,54 x 8,99 mm Ketika saya menggunakan Huawei Band 8 ini Saya hampir merasakan seperti tidak menggunakan sesuatu di tangan saya Karena beratnya yang hanya 14 gram nih Ringan banget Bikin enteng di tangan gitu Kayak nggak ngerasa pakai apa-apa gitu Tampilannya juga saya cukup puas Karena untuk saya yang sekarang lebih ke tidak ingin mencolok Seperti muda dulu Walaupun masih muda Jadi dulu saya suka beli sesuatu yang mencolok Contohnya seperti sepatu basket kuning Beli sepatu Jordan kuning Dan jam tangan expedition Yang tadi warna kuning Ini sebagai identitas ketika berada di keramaian gitu Seperti main basket contohnya Yang ada 10 orang Kalau sepatu kita beda sendiri kan Pasti kita lebih sering dilirik sama orang gitu Jadi kita lebih mudah diingat Yang mana yang pakai sepatu kuning Nah tapi justru saya Sekarang saya sudah disadarkan Dan ingin terlihat minimalis Nah desain Huawei Band 8 ini Yang di tangan saya Menurut saya cukup minimalis Sporty Dan tidak mencolok ya Yang tidak mencolok Dari tampilan depan Bisa saya katakan bahwa Band 8 ini Buzzernya lebih tipis Daripada generasi sebelumnya Dan layarnya pas di tengah gitu Nggak kayak band 7 generasi sebelumnya Yang tidak center Ini sudah center di tengah Smartband 8 ini Menggunakan operation system Dari Huawei Harmonic OS Seperti yang teman-teman lihat tadi Pas ketika saya unboxing Untuk ukuran layar Dibandingkan smartband merek lain Kita bisa katakan Bahwa smartband ini Termasuk yang lumayan besar ukurannya Dibandingkan dengan smartband Yang beredar di pasaran Untuk sekelas ini ya Lah katanya tidak mau mencolok Kok pilih yang besar gitu Ya sebagai laki-laki kan Nggak mungkin pilih yang layarnya kecil Karena telunjuk ini aja Sebesar telunjuk tangan gitu kan Nah telunjuk tangan saya Jadi ukuran smartband ini aja Udah ketika saya sentuh Ini tangan saya udah penuh disini Nah semua kembali sebenarnya Kepada selera teman-teman masing-masing Layar Huawei smartband ini Didukung dengan layar AMOLED 1,47 inci Sama seperti ukuran Band 6 dan Band 7 Generasi sebelumnya Karena desain layarnya Yang menurut saya cukup elegan Smartband ini Bikin kita terlihat Seperti menggunakan smartwatch Nih setet Terus layar Huawei smartband 8 ini Memiliki resolusi 194 x 368 pixel PPI 282 Bikin layar Band 8 ini Nggak terlihat Pixelated Mulus Nggak kelihatan murahan gitu Dan didukung dengan bahan TPA Yang katanya Pada strapnya ini Yang nggak bikin Tangan kita gatal Saat menggunakan Dalam jangka Waktu yang panjang Jadi nggak bikin gatal gitu Katanya Buat lepas strapnya pun Band 8 ini lebih mudah Kita tinggal pencet aja Tombol yang ada di bawahnya Terus lepas deh gitu Tinggal pencet Cetek Lepas gitu Kemudian di bagian belakang jam ini Terdapat port pengisian magnetic Tinggal ditempelin aja Kayak gini Dengan magnetic dan bobot Gadget ini Yang ringan Bikin kita bisa ngecas Sambil menggantungkan Huawei smartband 8 ini Tanpa takut jatuh Tapi ini tidak disarankan Untuk perawatan jangka panjang Sebelum membeli ini Pastikan smartphone teman-teman Sudah support Dengan device smartband ini Untuk iPhone minimal Dengan iOS 9.0 Kalau Android minimal Android 6.0 Dan untuk Huawei minimal MUI 5.0 Boleh menggunakan HP kredit Asalkan spesifikasinya sesuai Tidak disarankan untuk Handphone curian Untuk menyalankan fungsinya Device ini menggunakan layar sentuh Dan ada satu tombol Di bagian samping Samping sini ya kan Huawei smartband 8 ini Bisa digunakan untuk Aktivitas di dalam air Dengan ketahanan 5 atmosfer 5 ATM Yang artinya dapat kita gunakan Hingga kedalaman 50 meter Saya rasa ini sudah berlebihan 50 meter ngapain gitu kan Palingan saya cuma Nyemplung ke dalam Bak mandi gitu Gak sampai Nyelam ke dalam 50 meter Kecuali tenggelam Paling bantet ya Nyemplung Dikadi lah Nah Jadi urusan water-wateran Atau urusan basah-basahan Huawei smartband 8 ini Sudah sesuai Ekspetasi saya Gitu Udah gak perlu diragukan lagi Nah Senaranya untuk tampilan Watch face Yang kita bisa temukan sendiri Dengan memilih yang sudah ada Tersedia pada smartband Jadi sudah ada disediakan Atau bisa disesuaikan Dari galeri Bandphone kita Agar bisa Dimatchingkan Dengan outfit Yang kita pakai Pada hari itu Contohnya kita bisa Foto baju kita Nanti aplikasi Band 8 ini Akan menggenerate Wallpaper Sesuai dengan Warna motif Yang kita Portrait Keren gak tuh kan Atau Bisa kita tambah Dengan cara kita Membeli Pada layanan Berbayar Dari aplikasi Huawei Health Saat ini Tersedia Sampai 10 ribu Tampilan Watch face Yang bisa kita gunakan Yang free ada banyak Yang beli juga Ada banyak Yang berbayar Juga ada banyak Lanjut ke fitur Terbaru Yaitu fitur Huawei True Sleep 3.0 Yang membantu Tidur teman-teman Menjadi lebih nyenyak Katanya Sistem ini Membantu Melacak Setiap detik Aktivitas Tidur teman-teman Setiap malam Sekaligus Menyediakan Analisa Dan tips Yang kita butuhkan Untuk mencapai Tidur nyenyak Setiap malam Nah jadi FG Kayak saya Yang tidurnya Yang tidurnya Gak jelas Bisa terdeteksi Disini Nanti Jadi Sleep tracking ini Gunanya adalah Untuk mendeteksi Gerakan tidur kita Fitur ini Akan mendeteksi Apakah kita memiliki Kualitas tidur yang baik Pertama Dari durasi tidur kita Tentunya Yang kedua Adalah dari Rapid aim movement Nah kita bisa melihat Kualitas tidur kita Dari beberapa kategori Seperti Deep sleep Light sleep Dan Ram sleep Kualitas tidur kita Juga Diberi skor Serta point Dan akan terlihat Apakah tidur kita Itu bintang 1 Atau sampai ke tahap Sempurna Bintang 5 Dan ada tracking Dari analisa tidur Lainnya Yang tercatat Di band 8 ini Di band 7 Fitur ini Itu cuma bisa Kita lihat Di ponsel kita Tapi di band 8 Kita bisa lihat Di smart band Kita sendiri Jadi gak capek-capek Buka smartphone Kita lagi Jadi kesimpulan Sleep tracking ini Kita bisa memahami Apakah kualitas tidur kita Baik Dan jika kualitas tidur kita Itu buruk Kita bisa konsultasikan Kedokter Gimana baiknya Untuk kesehatan kita Fitur selanjut adalah Huawei TrueSyn 5.0 Fitur ini Memiliki Dua keutamaan Yang pertama Fitur ini Memungkinkan Smartband 8 ini Untuk otomatis Melacak SpO2 Atau Saturasi Oksigen Dalam tubuh kita Nah keren kan Dan segera Akan memberi tahu Kita apabila Saturasi oksigen Kita itu Turun di bawah Kisaran ideal Jadi ini Bakal muncul Notifikasi Yang kedua Fitur ini juga bisa Memantau kesehatan jantung Lewat pergelangan tangan Canggih nih Taruh disini aja Bisa Mendeteksi Kesehatan jantung Fitur ini Melacak Detak jantung Sepanjang waktu Dan langsung Memberikan notifikasi Jika ada sesuatu Yang tidak normal Menyediakan zona Detak jantung Yang sehat Sekaligus Mengingat Batas selama Olahraga Yang aktif Menampilkan Data resting Heart rate Selama 7 hari Terakhir Dalam grafik Intuitif Jadi gak cuma Perhari Selama 7 hari Data kita Di tracking Sama smartband 8 ini Kemudian ada Fitur Huawei True Sport Fitur ini Menyediakan 100 mode Olahraga Yang mana Kalau saya sendiri Cuma butuh 2 mode Lari dan bersepeda Paling mentok 5 mode Nah selanjutnya Ada fitur True Relax Untuk membantu Manajemen stress Si pemakai Jadi yang suka Stress Terus bikin Instastory Nah coba Pakai ini Karena teknologi Ini membantu Untuk lebih Relax Dengan latihan Pernapasan Penghilang Stress Jadi ada panduannya Nanti ya Notifikasi Aktifitas kerja Bersama Health Clover Di aplikasi Huawei Health Yang bikin kita Termusipasi Untuk tetap Sehat dan aktif Sepanjang hari Jadi kalau stress Itu dikonsulkan Jangan distorikan Cuma Nah yang membuat Smartband 8 ini Lebih baik adalah Karena data Yang dikeluarkan Di smartband 8 ini Diklaim Huawei Bahwa data Tersebut Akurat Tentunya dengan Beberapa pengujian Yang gak bisa Saya tampilkan Yang gak bisa Saya masukkan Kedalam konten ini Karena bahkan Memakan waktu Dan selanjutnya Ada fitur Kesehatan Wanita Yang membantu Wanita Bukan saya ya Yang membantu wanita Untuk bisa melacak Siklus menstruasi Dan mengantisipasi Periode selanjutnya Nah terus Bagaimana dengan Ketahanannya Murah pasti gak tahan Kita pasti berpikiran Seperti itu ya For your information Smartband 8 ini Sudah melewati Uji tes jatuh Tes roll Tes beban Uji ketahanan tombol Tes shock Suhu Tes suhu bersepeda Tes panas Dan pan tinggi Tes tahanan air Jadi udah banyak Tesnya Jadi gak perlu diragukan lagi Memang bukan kaleng-kaleng Kita bisa memulai Efisiensi dari sini Saya sebagai FG Dan kadang banyak editan Atau kerjaan gitu Ketika HP bunyi Saya langsung lihat HP Takut chat client Lama kebalas gitu Kan orang sekarang Jamannya Kalau lambat dikit Hilang gitu kan Tapi setelah saya Buka Malah SMS Mama minta pulsa Nah ini kan Mengganggu banget Pekerjaan saya kan teman-teman Dengan smartband 8 ini Kita bisa mendapatkan Notifikasi Panggilan masuk Notifikasi pesan Notifikasi apapun lah Yang kita aktifkan Dan ada fitur Balas cepatnya Jadi kalau ada notifikasi Atau pesan yang gak penting Kan kita bisa Lihat Terus kita abaikan Gitu kan Kalau gak penting Ngapain direspon Gitu kan Abaikan dulu Bener kan Nah Terus smartband 8 ini Bisa apa lagi Oke Yang pertama Ada alarm Yang kedua Ada center Nah untuk fitur center ini Bisa saya gunakan Untuk melihat Tiket Atau sesuatu yang kecil Gitu lah ya kan Untuk mencari nomor tiket Kunci Pintu rumah Memasukin Kunci ke pintu rumah Ini juga bisa digunakan Ketiga ada timer Terus ada remote shutter Yang bisa digunakan Untuk menjepret kamera Terus ada bisa kontrol musik Bisa Find Telepon kita Jadi kita mencari Telepon kita Lewat band ini Atau kebalikannya Kita mencari Menemukan band ini Lewat ponsel kita Dia cuman geter ya Mungkin segitu aja Video dari kita Jangan lupa Subscribe Like dan komen Sebagai tanda dukungan Teman-teman Kepada Usaha saya Pribadi Merview Huawei Smartband 8 ini Oke sekian saja Waalaikumsalam Assalamualaikum Wb Piuu 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 Piuu